time bro rematch ayo teman-teman balik lagi sama kita nih kan di channel semoga jadi kesayangan kita daripada bingung kan mau ngapain berikan kita teriakir aja hari ini kita mau ngapain gak? hari ini kita mau react lagu dari Ado lagi Ado? oke jodlnya sekarang tuh Kokoro to iu na no Fukakai panjang ya? ini aja gue agak beribet artinya apa itu? Kokoro, Kokoro Kokoro, Kokoro itu hati itu doang yang gue tau to iu na no apa ya? the deep Fukakai itu apa? dari Fukai Fukai itu dari Fukakai itu apa ya? Fukakai itu apa ya? Fukakai apa dari ini? Fukai, Fukai itu kan deep ya dalam jadi kayak mungkin to iu na no? to iu itu kayak apa ya? oh kalo na no gue tau apo kalo saya nani kan apa? saya janji ini juga apa ya? ini di range dari apa? ya musik, lirik, arrangement, segala itu dari mafu-mahfu yang waktu itu gue sebutin itu sempet gue sebutin itu kalo yang kemarin yang lagunya slow itu itu mafu-mahfu bukan gue lupa itu siapa? kalo yang apa namanya? satu lagi yang aduh satu lagi yang mana? yang usewa 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 itu gue lupa ya? gue lupa ya? banyak-banyak lupanya gitu aduh mafu-mahfu kalo ini mafu-mahfu karena ini disebut di salah satu komen ada yang komen juga sih ada yang komen? request request ya lagu ini katanya sekarang kita dengerin aja sih gue juga gue belum denger yang ini karena gak banyak denger aduh sih yang gue denger tuh yang pertama usewa yang pertama kali kenal yang kemarin oh gira-gira gira-gira terus itu yang kemarin itu ya? yang kemarin itu apa? Eien no Aruhi ya? gue baru denger dulu wak itu? apa nih mah? Eien sama itu sama usewa usewa ini tuh baru ini nah kalo sekarang ini kokoro to iu na no fukakai boleh-boleh mari kita saksikan bersama Hoba let's go Hoba berangkat let's go enak kalo intro-intronya enak suaranya aduh tuh ya ciri khasnya apa ya? kalo disebut apa ya? soulful ini cocoknya kayak ini gak? kayak buat opening-opening anime gak? oh iya sih nanti kayak ini ada karakter apa lagi ada beat-beat yang enak ya? beat-beat-beat semadanya enak banget slow sebelum update kayak ini nah kan mulai naik mulai naik asyik juga ya? kayak disco-disco gitu gak? gak tau kenapa ya? gue kalo ngerasa kalo lagu-lagu jepangan gitu ya dia tuh pola beatnya tuh unik gitu ngerti gak sih? naik, turun naik lagi apa ya? klimaks gitu gak yang gak yang datar gitu tapi kan tiba-tiba turun tiba-tiba naik lagi gitu drumnya enak gak? enak enak banget beat-beat kayak gini emang udah gak salah sih ini ini yang lagu lagu arhesemennya sebab maku-maku iya maku-maku kalau lagunya ciptanya dan si aduk atau aduk cuman ngasih kayaknya ya vokalnya doang sih vokalnya doang ya aduk ciptanya iseng wih usah nampak asik coba ulang ya deh basnya enak deh coba banget ya peng-peng-peng-peng-peng hmm mantap Oh waww Oh bukakai itu enigma Hmm Enigma ini Enigma Apa namanya benda yang Kode itu kode jaman jaman nalas Kan disumbutnya enigma juga Enigma itu kayak ini Ketidak Biasaan Iya gak sih Ketidak normalan Anomali Anomali juga enigma Seorang Anomali 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 Asih Anongin lagi Anongin lagi Serdap banget BAM Ada ga ya yang coverin drum ini? Ada ga? Belum kayaknya Belum ya Apa jarang ya orang yang coverin lagunya Ado? Kalau lagu nyanyi sih kayaknya cover song sih Banyak sih kayaknya Terkenal banget gila Ado Siapa yang tak kenal Ado? Siapa tak kenal Ado Dia anak orang kayaknya Siapa tak kenal dia Boi anak orang kayaknya Oh enek-enek Emang Ado tuh suaranya ya Yang ciri khas ga? Emang suaranya Ado tuh ya Ditambah apa aransemen apumaku tuh kayak yang Abit Terus dibikin di Kita dibikin di bawah dulu Dibangun lagi Naik turun jadinya Dibuild lagi tensionnya Sampai akhirnya Tata-tata-tata-tata Itu yang part yang tadi berhenti itu Itu enak Asli sih Maksud gue apa ya Enggak Enggak mau ngepungkiri gitu Maksudnya musik di Jepangan tuh Rada unik Dimana negara-negara lain sih Gak tau sih mungkin bias ya Gak tau sih mungkin bias ya Karena emang gue suka Jepangan gitu kan Jadi penilaian gue emang agak bias gitu kan Kalo lu dengerin lagu India Kalo lu dengerin lagu India Kalo lu mungkin India unik Iya Kalo gue suka lagu India mungkin pasti gue menyebut itu unik Unik Ini bias sih jelas Jelas penilaian gue bias karena gue suka Jepangan Tapi Gak salah juga sih Iya gak salah sih Tapi menurut penilaian gue ya Mungkin salah satu kenapa gue suka lagu di Jepangan gitu Karena gue ngerasa itu ada perbedaan Polak yang ngebedain Iya Ada pattern-pattern tuh yang Di negara lain tuh gitu Musik-musik negara lain tuh gak Gak ada gitu Mungkin karena itu yang bikin gue langsung Oh jatuh cinta gitu Tapi bisa dibilang juga Pattern lagunya tuh gak bisa ditebak Gimana? Bener-bener Banyak banget Banyak banget apa ya Gak standar gitu Berubah-berubah Bahkan ada beberapa lagu tuh yang temponya Bingung banget Oh ini kayak lagunya Fearloating Fearloating gitu kan Lalu tuh ada satu lagu tuh ada berapa pola Gue sih kalau misalnya suruh ngulik ya Bih kelabakan gue Ngapalinnya gimana gitu Udah lah vokalnya Polanya tuh 4x4 3x4 gitu kan Gila pusing gue Yang gue bingung sih Yang gue bingung itu Oke kita ngulik Udah ada polanya gitu Bayangin bikin lagunya Bingung lagi Makanya Itu dia tadi ya Lagu dari Ado Yang judulnya Kokoro Toyuno Menambah ini Apa namanya Hasana 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 Perlagu Adoan Semoga gitu kan Jadi makin Cinta Jadi bikin Cinta Ado enggak sih Maksud gue Buat Peronton juga gitu Jadi ada nambah Wawasan lagu Yang lain gitu Gue juga kan sebelumnya kan Gak tau Ado Ada gitu Ada penyanyi yang Vokalnya doang Mukanya gak ada Yang disebutnya Vissinger Virtual Singer Dan masih banyak lagi Dan ternyata Ado itu ada Bahasa Padang Ado Ada Ado Ada Ado Makanya itu dia Apa ya Ado itu emang Unik Makanya kenapa dia banyak Dapet ini Spotlight Di dunia Vissinger Selain ada Nanti deh Kita bikin React juga Lagu-lagunya Eve Eve itu sama Kayak ada juga Kayak Vissinger gitu Tapi emang Kalau pertama kali Gue denger Ado yang Ussewa tuh Judulnya apa ya Gue suka lupa Si Ussewanya tuh Emang awal-awal Gak terlalu Apa namanya Catchy gitu Gak terlalu masuk Tapi pas Dua kali denger Asik juga Harus dua kali denger Karena kan ada Part-part yang Emang Gak biasa Di kuping Yang bisa dengerin Lagu Pong Misalnya Atau lagu-lagu Yang lain Agak gak biasa Jadi kedua kali Mulai meresapi Ketiga kali Oh udah Enak ya Pak Jatuh udah Ke rabbit hole Kalau yang kemarin Itu yang Setelah itu Aien Aien Itu itu Sekali denger Oh itu sih Emang it's listening Banget ya Selain it's listening Liriknya juga Wow Dalem Relate banget Sama Malu yang jelasnya Bisa relate Bisa relate Parah Ya guys Itu dia Konten hari ini Yek MV nya Aduh Kokoro Toyuno Buka Yuna Buka Let's go Enak Enak Gue kasih nilai 8 Pasti 8 dari 100 Tega Oke itu dia Sampai ketemu Di video berikutnya Tada Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Terima kasih.